Halo semuanya komikal dan kali ini kita bakal nyobain hasil rekaman dari kameranya Infinix Note 40s hasil rekaman kamera belaknya Infinix Note 40s di 1080p 30fps dan ini tuh nggak pake i-is-nya i-is-nya dimatikan saya bisa dimatikan dan ya kayaknya seperti ini hasilnya ke bawah jalan kiri kanan dan kalau lihat muka seperti ini ya hasilnya tanya inilah hasil rekaman dari Infinix Note 40s di 1080p 30fps seperti ini kalau ini hasil rekaman kamera belakangnya Infinix Note 40s di 1080p 30fps tapi pakai Ultra Steady-nya on ya pakai i-is-nya on dan jadinya seperti ini hasilnya kemudian kalau lihat buka seperti ini hasilnya ya Infinix Note 40s di 1080p 30fps dengan Ultra Steady-nya on menyala seperti ini hasilnya kalau ini hasil rekaman kamera belakangnya Infinix Note 40s di 1080p 60fps tanpa i-is-nya menyala ya Ultra Steady-nya off dan jadinya seperti ini hasilnya dan ini kalau melihat buka gua seperti ini ambil melihat awan atau langit banyaknya seperti ini hasil rekaman kamera belakangnya Infinix Note 40s di 1080p 60fps Ultra Steady-nya off seperti ini kalau ini hasil rekaman kamera belakangnya Infinix Note 40s di 2K30 ya ini bisa 2K30 tapi nggak bisa pakai Ultra Steady-nya Ultra Steady hanya menyala di 1080p 30fps saja dan ini kalau gue pakai yang lihat ke gue dan ini langitnya hasilnya seperti ini ya beginilah hasilnya Infinix Note 40s di 2K30 kalau ini hasil rekaman dari kamera belakang Infinix Note 40s tapi dia pakai mode bokeh-bokehannya dan hasilnya seperti ini kalau bokeh-bokeh itu di 720p 30fps doang ya seperti ini hasilnya bisa lihat seperti apa stabilisasi nya terus blur kalau ini hasil rekaman dari kamera depannya Infinix Note 40s di 1080p 30fps dan jadinya seperti ini hasilnya hasil langitnya bisa lihat seperti apa dan ya beginilah hasil rekaman Infinix Note 40s di 1080p 30fps nah ini hasil rekaman dari Infinix Note 40s kamera depan di 1080p 30fps juga tapi dia pakai EIS-nya Ultra Steady-nya on dan jadinya seperti ini ini langitnya kalau mau lihat ini ya seperti ini ya Infinix Note 40s di 1080p 30fps dengan Ultra Steady-nya on kalau ini hasil rekaman dari kamera depannya Infinix Note 40s di 1080p 60fps tapi dia nggak bisa pakai Ultra Steady ya hanya bisa kayak gini aja habis pakai Ultra Steady nah ini hasil si langit-langitnya kayaknya seperti ini hasilnya Infinix Note 40s 1080p 60fps kalau ini hasil rekaman kamera depannya Infinix Note 40s di 2K30 yes dia bisa nah 2K30 kamera depannya dan ini hasil langit-langitnya seperti ini ya beginilah hasilnya nggak bisa balik-balik kamera depan tapi bisa foto bisa pause dan ya seperti ini Infinix Note 40s di 2K30 begini nah kalau ini hasil rekaman kamera depannya Infinix Note 40s pakai mode bokeh-bokeh hanya ya sama kamera depannya mode bokeh-bokeh itu di 720p 30fps saja dan ya kayaknya seperti ini hasilnya gimana menurut kalian untuk hasilnya udah oke belum ya belakangnya betul-betulnya seperti apa ya seperti itulah hasilnya gitu lalu disini juga ada mode 2 video ya Infinix Note 40s seperti ini dan bisa ditukar langsung seperti ini hasilnya ya Infinix Note 40s resolusinya berapa ini enggak tahu cuman kayaknya sih 1080p 30fps ya seperti ini Infinix Note 40s dual video begini hasilnya loh bisa ngerekam AR foto juga eh video kayaknya seperti ini hasil rekamannya dari AR videonya si Infinix Note 40s ya begini ya hasil rekaman kamera belakangnya si Infinix Note 40s di 1080p 30fps dan hasilnya malam-malam hari itu kira-kira seperti ini ya kita coba bawa lihat nih muka gua ah ya hasilnya seperti ini tuh langit-langit malam malam aja beginilah hasilnya Infinix Note 40s di malam hari ini Ultra Steady nya off ya hasil rekaman kamera belakangnya Infinix Note 40s di 1080p 30fps tapi ini dengan Ultra Steady nya on Hai kalau ini hasil rekaman kamera belakangnya Hai kalau ini hasil rekaman kamera belakang Infinix Note 40s di 1080p 30fps Ultra Steady on Hai kalau ini hasil rekaman kamera belakang Infinix Note 40s di 1080p 60fps dan hasilnya seperti ini ya ini dia nggak bisa pakai Ultra Steady nya Ultra Steady nya bisa di 30 hai hai adanya seperti ini kaki-kaki hasilnya ini kalau dia kemudian kita lihat muka gua langit-langit dan begini Infinix Note 40s di 1080p 60fps seperti ini hasilnya nah kalau yang ini tuh hasil rekaman dari Infinix Note 40s kamera belakang tapi dengan mode bokeh mode bokehnya ini hanya bisa di 720p 30fps ya dan kira-kira seperti ini untuk hasil mode bokehnya gimana menurut kalian stabilisasi nya seperti Hai Infinix Note 40s kamera belakang di 2k 30 ya seperti ini hasilnya tuh ke 30 Infinix Note 40s hasilnya seperti ini kira-kira bisa lihat stabilisasi nya seperti apa keluar hasil rekaman suara seperti apa dan ya ya beginilah hasilnya Infinix Note 40s 2k 30 kamera belakang kalau ini hasil rekaman kamera depannya Infinix Note 40s di 1080p 30fps tapi dia nggak pakai Ultra Steady nya saya kayak-kira seperti ini kamera depannya dia jangan lihat langit seperti ini hasilnya dan ya ini ya Infinix Note 40s di 1080p 30fps Ultra Steady off kalau ini hasil rekaman kamera depannya Infinix Note 40s di 1080p 30fps tapi dengan Ultra Steady nya on dan hasilnya seperti ini jangan lihat langit seperti ini ini ya hasilnya Infinix Note 40s di 1080p 30fps Ultra Steady on kalau ini hasil rekaman kamera depannya Infinix Note 40s di 1080p 60fps dan ya seperti ini hasilnya ya ini baru ketemu cahaya lampu jalanan lagi seperti ini hasilnya Infinix Note 40s di 1080p 60fps ada curut lewat seperti ini hasilnya hasilnya kira-kira oke kemudian ini hasil dari kamera depannya Infinix Note 40s tapi pakai bokeh mode bokeh mode ini dia di 720p 30fps dan ya hasilnya seperti ini kira-kira gimana menurut kalian Infinix Note 40s ini bisa bokeh mode walaupun di 720p 30fps ya seperti ini ya kalau ini kamera depan Infinix Note 40s di 2K 30 Yes kamera depan bisa 2K 30 dan beginilah hasilnya kira-kira ini cukup malam hanya diterangi lampu jalanan ya seperti ini kaki hasilnya bisa lihat hasilnya seperti apa stabilnya seperti apa dan inilah Infinix Note 40s kamera depan 2K 30 nah kalau ini dual videonya Infinix Note 40s seperti ini bisa dibalik begini bisa juga dibalik lagi begini dan ya beginilah hasilnya ya untuk dual video Infinix Note 40s hmm resolusinya berapa masih belum tahu nanti gua coba cek aja ya kayaknya sih 1080p 30fps ya kayaknya begini hasilnya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati